Ada yang udah kenal gue? Belum ya? Kenalan dulu. Nama gue Indra Frimawan. Gue empat bersaudara. Kebetulan empat-empatnya gue. Gue gak suka ngobrol sama orang yang gak nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa? 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 Makanya gue suka ngobrol sama tukang jahit. Soalnya banyak bahan. Sebelum pede kayak gini gue orangnya pemalu. Saking pemalunya putri malu gue sentuh. Gue yang kuncup. Namanya siapa? Kamu? Siapa? Devi. Aku Indra. Siapa nama kamu? Devi. Siapa nama kamu? Devi. Tahu gak kenapa aku mundur? Karena aku mau kenal kamu lebih jauh. Gue udah sekitar enam tahun jadi seorang stand up comedian teman-teman. Padahal dulu gue tuh kerja di restoran jadi koki. Tapi gue gak bisa masak. Masak capcai jadi cap tiga jari. Masak sob kambing jadi poskambling. Masak air aja setengah jam gak mateng. Orang kompornya gak gue nyalain. Pas gue nyalain teteng gak mateng. Ternyata gasnya habis. Gue ke warung beli gas gasnya tutup. Warungnya tutup. Gue ke rumah. Nyokap gue marah-marah. Kamu gimana sih masak air aja gak becus? Gimana sih jadi anak laki? Ya mama kalo ngomong gak usah ngegas dong. Bissss kompornya nyala. Tapi gue seneng sekarang stand up comedian udah merambah ke semua bidang entertainment. Kayak pemain film, sutradara kayak mas Radit. MC dan segala macem. Tapi menurut gue seorang stand up comedian ini gak cocok jadi pembawa acara berita. Karena kita komik terbiasa bercanda kan. Takutnya pas bawain berita juga bercanda gitu. Misalnya. Selamat malam Pak Mirsa. Padahal masih pagi. Berita pertama dari dunia olahraga. Setelah 13 tahun bertinju, Chris John capek. 13 tahun. Dan setelah jadi petinju, konon Chris John sekarang jualan jam. Karena menurut Chris John, tinju dan jam sama-sama ada pukulnya. Dari dunia kriminal. Seorang pria tidak dikenal. Kenalan. Makanya ada istilah right man in the right place. Orang tepat pada posisi yang tepat. Jadi kalau orang kerja itu orang yang harus sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Jangan sampai bidang yang gak dia kuasai. Misalnya ada pembawa acara kuis, tiba-tiba jadi polisi. Pasti aneh kan. Ada motor. Stop, stop. Selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Budi di motor. Passwordnya apa Pak? Ngapain pakai password orang yang gak keluar negeri? 500 ribu. Bapak udah melanggar peraturan ini Pak. Tebak peraturan apa yang Bapak langgar. A. Bapak gak bawa motor. B. Bapak gak bawa Bapak. Atau C. Vitamin. Vitamin C. Motor saya bawa. Saya juga bawa saya. Vitamin C. Karena Bapak gak bawa vitamin C maka Bapak saya tilang. Tapi setelah yang satu ini. Yang bawa motor bingung kan. Wah ada apa ini Pak? Tenang. Tuh liat. Ada kamera. Tuh ada kamera. Tuh ada kamera. Bapak ada di toko kamera. Terima kasih selamat. Terima kasih telah menonton!